Intro Hai teens, jumpa lagi dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Elsa Novita Tureai Di dalam buku redungan teens for Christ dengan judul Cahaya Dari Langit Bersama saya Andri Budi Nugroho Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini Terambil dari kejadian pasal 1 ayat 14 sampai ayat 19 Dengan fokus di ayat 15 Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi Teens, di zaman sekarang untuk mencari alamat Atau kalau kita tersesat, pasti kita langsung buka GPS Berbeda dengan kita sekarang Nenek moyang kita, terutama para nelayan pada zaman dahulu Kalau mereka tersesat atau hendak pergi ke suatu tempat Mereka akan menata ke langit untuk melihat arah Di langit, mereka akan menemukan cahaya bintang yang bisa menjadi petunjuk arah utara, selatan, barat, dan timur Tidak hanya bintang, bulan juga dapat memberi petunjuk bagi para nelayan Apabila bulan sedang naik, artinya air laut sedang pasang Dan jika bulan turun, berarti air laut surut Teens, siang dan malam sudah diciptakan Tuhan di hari pertama Akan tetapi, di hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit Untuk bercahaya pada siang dan malam hari sebagai penerang bagi bumi Dan penunjuk masa atau waktu dan polanya Seperti 4 musim di Eropa Ada musim panas, gugur, dingin, dan sepi Dan 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau Selain itu, kita juga bisa tahu kapan waktunya untuk bangun Lalu beraktifitas, dan kapan waktunya untuk tidur Sehingga tubuh bisa beristirahat Tidak hanya bulan dan bintang yang berguna bagi manusia Sinar matahari juga baik untuk kesehatan Karena tubuh akan mengubahnya menjadi vitamin D Selain tubuh-tubuhan, Tuhan menciptakan benda-benda di langit Sebagai pendukung kebutuhan manusia Namun, kecanggihan teknologi saat ini membuat kita lupa untuk menikmati ciptaan Tuhan Kita lebih bergantung pada semua fasilitas yang memudahkan Padahal, Tuhan menciptakan banyak hal yang indah di sekitar kita Di antaranya, benda-benda yang menjadi cahaya di langit kita Mari, sejenak kita tinggalkan teknologi dan nikmati Bulan serta bintang di malam hari Bahkan cahaya matahari pagi Sambil bersyukur atas semua ciptaan Tuhan Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui EKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama